Intro Halo, berjumpa lagi bersama saya Anthony Sarif Buat anda yang merasakan video-video saya bermanfaat Dan juga supaya saya bisa memberikan yang terbaik Please subscribe dulu Please subscribe untuk video ini Dan anda bisa join bersama kami di channel kami Supaya anda bisa belajar Bukan hanya sekedar subscribe Tapi juga anda pencet notifikasi lonceng di bawah ini Anda pencet kadang lonceng di bawah notifikasi Supaya anda selalu dapat video-video kami Informasi sub-video yang baru yang saya upload Oke, sukses buat anda dan selamat menikmati Halo, selamat pagi berjumpa lagi bersama saya Anthony Sarif Kali ini saya akan membahas mengenai Kenapa sih ada orang yang pengen sukses hidupnya Tapi kenapa mereka mengalami hambatan hingga tidak mencapai kesuksesan Walaupun mereka sudah punya impian Nah, saya mau kasih gambaran Apa yang menyebabkan orang tersebut gak berhasil Karena banyak orang yang punya perasaan takut untuk gagal Ini lucu sebenarnya Belum mencoba tapi sudah punya perasaan takut Nah, menariknya ada banyak penelitian yang mengatakan Banyak orang yang sudah tua Akhirnya dia merasa menyesal Karena dia tidak mengejar impiannya Kenapa? Karena dia menyesal karena tidak pernah mencoba Tidak ada orang yang bisa sukses tanpa mengalami kegagalan Kegagalan adalah bagian yang normal Nah, kalau saya apa yang akan saya katakan Apa yang harus anda lakukan adalah Coba anda cek di dalam pikiran anda Ada gak kata-kata negatif yang sering muncul dalam pikiran anda Dan kata-kata negatif itu Kira-kira punya maksud positifnya apa? Coba anda tanya sama diri anda sendiri Kira-kira apa sih maksud positif pikiran negatif ini? Nah, setelah sudah Kemudian anda harus bikin apa kata positifnya Kalimat positifnya Misalkan contoh Duh, kalau gagal gimana ya? Kan nanti aku malu Aku bisa malu ditolak dan sebagainya Nah, habis itu ganti dengan positif Misalkan anda mengatakan Wajar kok punya perasaan takut Wajar kok itu Yang namanya proses belajar Semua harus dicoba Semua harus dilakukan sampai sukses Nah, atau kata-katanya silahkan anda ganti seperti apa yang anda mau Itu yang pertama Yang kedua ada hal yang paling penting teman-teman Sadar gak anda? Kebanyakan orang atau burung Yang mempunyai bulu yang sama Akan berkumpul dengan burung yang jenisnya sama Artinya Orang yang gagal Akan sering berkumpul dengan orang-orang yang gagal Orang sukses berkumpul dengan orang sukses Jadi kalau anda mau sukses Janganlah anda bergaul Dengan orang yang juga sama Pemikiran yang sama Gimana anda bisa positif Gimana anda bisa punya pemikiran yang luar biasa Anda akan mengalami kesulitannya Kalau anda mau sukses Anda harus berteman dengan 5 orang yang sukses Tapi kalau misalkan contoh Anda sudah punya satu teman yang negatif Yang negatif Anda tinggal cari sisanya yang positif Yang harus kemampuannya 3 kali lipat Atau 2 kali lipat Lebih di atas anda rata-rata Nah, sekarang balik lagi kepada anda Apa yang anda mau dalam hidup anda Perbaiki kehidupan anda Maka hasilnya berbeda So, saya Antonio Sarif Sampai jumpa di acara video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih